Abang sok nggak? Kalau lihat, ini kan sementara ya hasilnya ya. Abang lihat sok? Atau abang biasa aja? Atau gimana? Ya saya biasa aja. Biasa aja? Saya biasa aja. Alasannya kenapa? Ya karena saya kan proses curangnya saya tahu. Kita ini kan bukan anak kecil lagi. Kan kawan-kawan kita tuh mungkin setengah di kelompoknya 02. Kalau menurut saya ini, soal IT-IT ini, ya ini bukan soal teknologinya. Soal IT-IT ini soal orang itu, bangsa ini, mau menggunakan IT itu, mau menggunakan keberkahan teknologi ini untuk kebaikan atau untuk keburukan. Karena menurut saya bangsa ini kalau tidak sekali ini serius kita melakukan satu pembalasan terhadap Jokowi, ya bahwa dia ini sudah begitu kacau di dalam mengelola negara ini, itu bangsa ini akan hancur sekian lama. Kasian. Oke. Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sahabat yang rasalian, sebelumnya saya mewakili Refri Harun channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah SWT dan terus menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, sahabat yang rasalian, malam-malam bulan Ramadan di tahun ini, saya dan rekan-rekan di RH channel itu membuat rubrik baru yang namanya Tamara, tapi bukan Tamara Blazinski. Jadi Tamara itu adalah tamu malam Ramadan. Karena tamu malam Ramadan, ya harus datangnya malam-malam. dan habis tarawih. Jadi dimulai pukul 21.00. Tamu pertama saya, korban pertama saya adalah Al-Mukarrum Shahganda Nainggolan. Haji Shahganda Nainggolan. Haji Shahganda Nainggolan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Bang, terima kasih ya sudah datang di Tamara ini. Biasanya kan kita didalami, di luar. Dalam, dalam, ya. Di luar. Bang, Sagganda, kita ini kan kalau hidup, walaupun kita fight, fight, fight terus, ya kan, adalah rendah full sedikit, ya kan. Kira-kira kalau misalnya Ramadan tiba seperti saat ini, itu abang yang rasakan apa sih? Saya mau introduction yang basa-basi dulu. Ini, tapi terus terang ini nanyanya. Gimana bang? Ya, kalau saya ini selalu ya, dari udah beberapa tahun kebelakang, kalau Ramadan itu buat saya itu, saya pasti, insya Allah ya, meluangkan ya hampir 60% lebih lah waktu saya itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Oke. Ya, kalau saya biasanya itu memang, ya saya sebenarnya pengen dalam setahun ya, merasakan itu. Tapi ya, faktanya, saya cuma punya, apa namanya, ya berhasil di bulan Ramadan inilah. Ya, saya biasanya katam Al-Quran di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, di bulan-bulan lainnya itu, saya suka Alfa lah, untuk baca Quran. Kemudian saya, apa, berusaha untuk mendalami semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, khususnya ilmu-ilmu yang seperti filosofi Islam, sosiologi Islam, kemudian, seperti pikirannya Al-Gajali, pikirannya Ibnu Kaldun, pikirannya itu yang lama-lama. Jadi, berhubungan dengan agama, tetapi tidak, tidak Quran dan sunnah ansih, kan? Tidak ansih. Ya, artinya kan gini, saya ini kan orang yang tidak, tidak mempunyai kemampuan metodologis, untuk mempelajari Quran dan hadis. Karena memang bukan backgroundnya. Bukan background saya. Misalkan gini, saya waktu di penjara tahun 2021, saya minta, 2020-2021 oleh rejim Jokowi, kebetulan di kamar 1, saya kamar 15, tapi gini, diklarifikasi dulu. Jadi, beliau di penjara, bukan karena melakukan tindakan kejahatan kriminal, tetapi karena berpendapat, dan kemudian pendapat itu tidak disyukai oleh rejim. Oh iya, iya, iya. Terima kasih. Jadi, maksudnya pada saat itu, datang Habib Rizik. Ya kan juga di penjara, di sel sebelah saya, kan? Dan Habib Rizik juga sama. Sama, sama. Dia juga korban dari kejoliman rejim Jokowi, ya. Maksudnya, saya langsung senang, dan saya minta buku-buku dia. Nah, gitu loh. Buku-buku karya dia, dua karya dia itu, apa namanya, yang terkait langsung dengan, apa, maksudnya agama dan politik, gitu ya. Yang kedua, satu bundel, kitab, yang memang dipelajari untuk di markas sariah mereka di Megabendung itu. Jadi, saya dapat itu. Saya juga minta teman-teman saya, kayak Jaim Saidi, ya. Kebetulan dia juga korban juga. Orang banyak nggak tahu Jaim Saidi ini. Waktu di itu, bulan puasa melewati, ya? Iya, melewati bulan puasa. Iya, jadi Jaim Saidi itu memberikan saya buku dia tentang, apa namanya, dinar. Ya kan? Oke, Jaim Saidi itu gara-gara dia buat transaksi dinar, ya. Ya, dia buat transaksi koin. Mungkin kemudian, biasa lagi, rejim ini jalim lah. Nggak jelas yang gitu-gitu langsung di ini, ya. Kan kalau nggak salah, dia diponis bebas, itu. Dia Saidi, ya. Tapi udah dipunjara berapa bulan. Nah, saya minta buku dia, buku, apa namanya, buku tentang dinar. Apa namanya, mata uang dalam Islam. Islam itu harus bertransaksi dalam mata uang yang juga ada hadisnya, gitu ya. Nah, gitu-gitu. Saya senang kalau di bulan Ramadan itu, saya memang merasa hati saya itu apa namanya, tenang karena saya bisa menimba ilmu kembali, ilmu-ilmu yang saya selama ini tidak terhubung dengan Islam. Nah, ini terhubung lagi, gitu loh. Oh, oke. Jadi banyak orang memang memanfaatkan itu untuk rendezvous, ya. Iya, iya. Tapi persoalannya, bang, gimana kalau urusan-urusan dunianya, ya. Ini mohon maaf, nih. Urusan dunia kita ini kan masih mengawal pemilu yang curang ini. Dan bahkan ini krusial time di bulan Ramadan ini, kan. Akan ada pengumuman hasil pemilu, kemudian akan mungkin akan ada mahkamah konstitusi, undangan demo juga. Iya, iya, iya. Kemudian juga mendorong hak angket. Nah, abang, gimana caranya agar bisa menikmati Ramadan untuk menggali ilmu yang related dengan agama, tapi di sisi lain kewajipan duniawi kita yang memang harus begini-begini terus, tidak bisa kita hindarkan juga, kan. Gimana ininya, mengkompromikannya. Ya, kalau menurut saya, menurut saya ini kan gini, Islam itu kan mengajarkan gerakan yang sifatnya kolektivitas, bukan person, kita bukan jadi superhero, seperti apa namanya, seolah-olah semua tergantung kita, kan. Ya, kan. Dalam konteks kolektivitas ini, ya kan, apa yang kita bisa share, ya kita share. Asumsi kan kita punya 30%, 60-70% kita untuk agama, 30% untuk hal-hal yang kontemporer, misalkan seperti sekarang. Nah, kalau misalkan seperti tadi, saya lihat undangan dari gerakan GPKR itu, apa namanya, penegakan kedaultan rakyat, saya lihat tanggal 19, ya kan, 19. Kemudian, nanti ada lagi mungkin gerakan-gerakan, nah, Ramadan ini kan mungkin paling ada lima kali gerakan besar, misalnya seperti itu. Ya, kita bisa masuk kalau diundang pidaturis itu datang, ya kan, tapi kan tentu seperti usia saya kan, tidak mungkin saya masuk pada hal yang peritaktikal untuk melakukan pengorganisasian. seperti saya terakhir sama Bung Repri Harun tanggal 1 Maret, kita pidato di depan gedung DPR itu, kan karena kita udah diorganisasikan orang, jadi kemampuan kita ya ada, kita share. Ya, keberanian kita, kita share. Tentu ada keberanian untuk datang ke sana, untuk berdemonstrasi ada keberanian, kedua ada kemampuan kita berorasi, saya pikir saya, Bung Repri, waktu itu ada saya dido juga, memang kita terlatih berorasi, kemudian kita mengerti persoalannya, ya kan, jadi kalau kita datang kita memang apa namanya, ikut bagian dari yang melengkapi dari semua proses itu. Itu yang kemudian membuat sebenarnya pembagian waktunya masih manageable. Manageable, manageable, iya. Bang, kalau kita, kita mengalir aja ya? Ngalir aja, ngalir aja. kita akan combine dengan politik, kemudian religi, dan lain sebagainya. Yang ada saya tangkap begini ya, orang-orang tertentu pada fase tertentu, itu kok seperti back to agama ya? back to Allah lah. The creature, sang pencipta. Dan saya perhatikan, mudah-mudahan saya tidak salah, abang juga begitu kayaknya. Iya. Itu proses spiritualistas itu karena apa? Ada momentum apa sih? Ya pertama, saya meyakinin bahwa saya ini orang yang apa namanya, yakin ada namanya beyond rasional. Iya. Bukan irasional, beyond rasional. Karena saya ini mengalami banyak hal-hal yang menurut saya itu tidak rasional untuk untuk kehidupan saya, misalkan. Ya, baik hidup dalam karir saya, hidup berkeluarga, hidup dalam keadaan-keadaan bahaya, dan lain-lain. Banyak hal yang yang saya dapatkan itu beyond rasional. Nah, beyond rasional itu saya kan mencari siapa sih kekuatan di luar kita kan? Di luar sistem sosial ini, sistem alam, natur, apa segala. Kalau misalkan orang-orang barat kan dia kan dia selesai di sistem alam ini. Iya kan? Yang disebut Tuhan oleh mereka itu ya alam. Kan kira-kira gitu. Iya kan? Nah, kalau saya kan enggak saya mencoba ada kekuatan apa namanya, beyond rasional itu yang saya sebut kekuatan yang dikendalikan oleh Allah SWT. Makanya saya harus tetap berusaha untuk masuk pada keterhubungan dengan Allah SWT itu. Dan tentu dengan Rasulullah sebagai pembawa ajarannya. Nah, itu buat saya kan buat saya itu memang itu karena apa ya, orang itu ya karena selain akal dia ada experience juga gitu. Ada pengalaman-pengalaman yang membawa dia ke situ gitu. Pengalaman yang paling berkesan misalnya, yang paling memorable, yang paling diingat apa soal spiritualitas ini misalnya. Ya, banyak sekali ya. Saya misalkan hidup saya ini kan up and down up and down ya. Masuk ITB, kuliah di DU, dipecat, di penjara, ya kan? Kemudian saya menikah dengan orang asing, dia masuk Islam, seperti itu ya kan? Orang asing itu warga negara Belanda? Warga negara Belanda, istilahnya ini orang Belanda, kemudian dia masuk Islam, padahal dia sekolahnya juga sekolah yang paling tua. Di Belanda kan, Leiden University kan? Salah satu paling tua. Oh, dari Leiden. Leiden University, ya artinya saya tanya juga, kenapa kamu memilih Islam? Apa karena saya bukan? Dia bilang, dia karena mendengar suara-suara. Ya kan? Itu kan suara-suara itu berarti kan tidak beyond rasional tadi. Ya kan? Kalau misalkan dia karena membaca melalui buku-buku apa segala, itu bisa juga orang menemukan kebenaran. Menemukan Allah, menemukan kebenaran. Tapi ini ada juga orang yang datang dari perasaan, dari ini apa segala, seperti-seperti itu ya. Nah itu, kemudian waktu saya di penjara kemarin yang saya bilang, saya minta doa sama Habib Rizik, doain saya, jangan sampai saya hukuman saya lama. Saya kan dituntut enam tahun penjara. Ya kan? Habib Rizik di depan saya langsung dia doain. doain supaya saya itu bebas atau hukuman ringan. Ya Alhamdulillah, itu ringan hukuman yang buat saya 10 bulan. Artinya, dendam saya sama Jokowi itu 10 bulan itu ngeri. 6 tahun. Karena kan di dalam dunia hukum itu kan selalu 2 per 3. Hitungan yang hakim memponis 2 per 3. Artinya 4 tahun kan gitu kan. Itu banyak sekali saya pikir ketika saya hidup susah, misalkan ini gak apa-apa ya, saya ceritakan ke publik ya. Jadi, saya, istri saya ini kan orang asing gak bisa kerja di sini, walaupun dia psikolog kan. Jadi, waktu dia datang kemari itu, dia kerjanya itu ya kerja bantu aja di Alasar, Kemang. karena Pak Sailan dulu ada yang bantu ketemu Pak Sailan, ya dapatlah ini. Kita gak punya kehidupan yang cukup, istri saya hamil, ya kan, sudah... Sorry, ini hamil keberapa? Pertama, waktu itu, pertama... Sekarang usia berapa? Anak saya usia sekarang 26, 2 orang. 3, 2 orang paling besar itu. Kita, suasana tahun 98, huru hara, ya, pas dia itu, ya saya bilang apa sama Allah, Ya Allah, kalau misalkan aku tidak punya jalan untuk mendapatkan rizkimu karena banyak dosa dan lain-lain, berikanlah rizki itu pada anakku yang di dalam kandungan istriku, misalnya seperti itu. Ya kan? Itu, saya gak tahu habis saya berdoa itu, saya diminta ketemu sama, namanya Cacuk Sudarianto. Oke. Itu orang paling top zaman itu untuk di dunia profesional. Biru Telkom, Biru Bank Mega, Biru ini segala. Teman saya telepon, habis saya itu, habis saya doa itu, ditelepon saya teman. Teman kan, ada Mas Cacuk pengen ketemu. Waduh, saya gak kenal kan Cacuk Sudarianto kenal namanya, tapi gak kenal sama sekali. Nah kemudian saya, oke, ketemu lah. Saya langsung ke Bank Mega, waktu itu masih di Bank Mega. Sanganda, saya Cacuk Sudarianto gini-gini. Bisa bantu saya gak? Saya pengen jadi ketua umum alumni ITB. Nah gitu kan. Sayang pada saat itu kan jaring saya di alumni banyak sekali kan gitu kan. Akhirnya dia minta saya jadi manajer kempen dia. Nah misalnya kayak gitu. Itu kan pada saat saya gak punya uang, gak punya ini, gak punya itu. Ya rumah saya digang, di jalan gerinting. Itu pulang dari Bank Mega itu diantar oleh Pak Cacuk pakai mobil Mercy. Mercy-nya Bank Mega itu gitu loh. Sampai pulak-balik masuk ke gang itu. Ya kan? Nah akhirnya kan saya mendapatkan akses pada pembiayaan kehamilan istri apa-apa. Itu kan Allah, saya gak bisa. Gak bisa saya. Nerangannya secara logik gitu loh. Itu maksudnya tadi beyond rational itu itu. Iya. Memang banyak hal ya kalau kita yakin ya. Kalau saya juga tentu. Tentu ya. Bang, kita zigzag lagi kepada kehidupan yang tidak beyond rational. Iya, iya. Tapi rational benar. Gimana abang melihat hasil pemilu ini yang berkali abang sok gak? Kalau lihat ini kan sementara ya hasilnya ya. Abang lihat sok atau abang biasa aja? Atau gimana? Ya saya biasa aja. Biasa aja? Saya biasa aja. Alasannya kenapa? Ya karena saya kan proses curangnya saya tahu. Oke. Iya kan? Kita ini kan bukan anak kecil lagi. Kan kawan-kawan kita itu mungkin setengah di kelompoknya 02. Iya kan? Apa yang mereka lakukan kan kita sama-sama tahu. Artinya belum tentu mereka yang lakukan kita masih nuduhnya Jokowi ini sekarang sampai dibuktikan. Tapi kita maksudnya kan kita sama-sama tahu oh lu pagi gimana caranya lu menang. Kan gitu. Sistematika mereka bekerja yang kita sebut TSM itu. Kebetulan saya itu selain yang saya tahu di publik di berita-berita media di Medsos saya juga punya jaringan yang mengetahui gerakan mereka. Kan gitu. Makanya saya pikir ya kalau mereka pakai TSM ya menang. Tapi itu juga saya berpikir dua putaran. Karena sampai hari-hari terakhir itu kan beberapa survei juga dari pihak mereka itu tetap aja nggak tembus 50%. Mentok 48. Mentok 48. Jadi memang saya nggak terkejut karena kalau orang itu pemilu ada dua. Satu pemilu itu betul-betul pemilu normatif yang berdasarkan kesepakatan konsensus satu lagi pemilu yang menang sendiri. Ini kalau mereka menang sendiri gimana. Itu dia. Kita bicara anatomi kecurangan yang misalnya yang bisa analisis bukan tangkap. Tapi kalau bisa abang tangkap apa misalnya contoh-contoh kecurangan itu? Kalau misalkan pergantian-pergantian kepala daerah itu kan pasti udah bagian dari desain. Kemudian mengundang kepala desa. Dan beberapa kepala desa dipanggil oleh aparat di Jawa Tengah misalkan. Ya kan udah dikondisikan. Ini kan bukan bicara sebentar kan. Kemudian apa namanya Jokowi berkali-kali mengatakan dia mendukung. Misalkan baik secara simbolik ketika dia sama Prabowo dan Panglima TNI di Halim misalkan dan kedua bersama Prabowo di mana di Jawa Tengah makan basu misalkan gitu. Atau mengunjungi hotel tempat menginap Prabowo dan Gibran pada kampanye terakhir. Ya itu banyak sekali yang saya lihat itu kan adalah untuk melakukan satu apa namanya satu penegasan. Ya kan kalau dia sama tentara misalkan sama ini ya gak bisa tentarnya gak bisa itu kan Panglima TNI Panglima tertinggi sama Panglima TNI Nah kemudian pembanggilan kepala desa ya itu kemudian yang paling ngeri itu nanti bansosnya itu. Nah jadi ada yang disebut carrot ada stick stick and carrot sticknya itu tadi ngancam ya kan aparat-aparat lo harus gerak gerak ke bawah Nah kemudian yang disebut sebagai carrotnya ini itu menaikkan uang apa namanya uang-uang bansos dan politisasi bansos lainnya seperti beras yang hilang sekarang kan beras kan kemana kan pasti dipakai untuk itu segala jadi banyak sekali sebenarnya yang ini kasat mata cuman saya karena bukan orang hukum orang hukum itu selalu bukti itu harus bukti yang bisa disebut bukti yang bisa didatangkan ke pengadilan kan gitu kalau dalam orang politik dia gak perlu itu orang politik cuman lihat oh lu penjahat lu penjahat politik lu jolim ya kan ini fenomenanya bisa analisis analisis karena kita kan ada logik ada dialektika ya kan gak mungkin dong kita sekolah jauh-jauh orang sekolah ke universiti untuk apa ya kan kan ada yang jurusan hukum yang memang seperti bung replis selalu berpikirnya itu mesti ada contoh konkret yang bisa dibawa ke pengadilan misalnya kayak gitu kalau orang jurusan politik dia gak butuh itu jurusan sosiologi gak butuh itu karena ada ilmu namanya ilmu fenomenologi ya kan yang hanya melihat fenomenanya analisa dan lain-lain masuk aku itu seperti itu buat saya sebagai orang yang apa sebagai aktivis bukan ahli hukum ya saya udah bilang itu itu ini TSM memang TSM jadi dia menang ya menang gak ada TSM menang cacat moral oke kalau kita bicara begini ini kita analisis saja ya kan ada pra pencoblosan ada pencoblosan dan pasca pencoblosan pasti kecurangannya tiga stage itu dong ya pra kemudian pencoblosan dan pasca pencoblosan tapi menurut Anda kalau kita lihat dari pencoblosan saja menurut Anda angkanya memang segitu kalau kita bicara pencoblosan saya kan menerima bahwa angka itu kan hasil dari pra pencoblosan ada bansos macam-macam tapi menurut Anda memang angka 58% itu angka yang memang katakanlah yang memang bisa dipertanggungjawabkan kalau menurut saya enggak juga jadi itu kalau pasca kalau pra pra itu akan mengantarkan di sekitar 50-an 50% 51% 50% tapi kemudian pasca juga main pasca juga main ya kalau enggak ya ngapain ada kita 40 tahun ya membuat IT aja seperti itu si rekap-si rekap enggak jelasin ini kan sebenarnya untuk mengontrol agar apa agar itu di benchmark angka 58 24 dan 17 itu di manualnya enggak itu di benchmark dulu di si rekap itu supaya yang lain nih sistem yang dia kondisikan di bawah itu jangan bergerak dari situ kan gitu maksudnya manualnya jangan bergerak dari situ itu yang disebut sebagai tadi pasca itu kan ya kan kalau yang ini kan kita udah tahu yang tadinya itu bagaimana iming-iming orang dikasih 600 ribu untuk apa namanya untuk tambahan bansos El Nino itu mau dikasih di bulan Februari kan kemarin ternyata uangnya sampai sekarang enggak ada ya kan bohong lagi nih oh itu cuma janji doang janji dong kan belum ada ditagi sekarang kemudian Erlangga dua hari lalu mengatakan bahwa akan diberikan sebelum lebaran oh yang katanya dirapel dirapel itu bulan Januari Februari Maret tapi bulan Februari kan negara ini kan ada APBN nya gak punya uang ya mungkin untuk menyalurkan itu karena pajak itu belum terkumpul yang penting janji dulu janji dulu sama seperti 450 triliun ini makan siang belum tentu juga terrealisasi tapi yang penting janji aja dulu bansos 560 triliun ya masuk 470an triliun itu naik kalau seri milian bilang naik 20 tapi sebenarnya menurut saya naik 36 36 triliun jadi bansos itu yang kata Roma Hurmuzi kalau dimodali 560 triliun seperti itu jangankan manusia katanya monyet pun bisa jadi warna presiden makanya maksud saya artinya artinya kan pertanyaan dari Bung Repri tadi yakin gak dia menang ya menang kalau main curang ya menang oke enggak maksud saya memang ketika kita bicara pasca itu sebelumnya dulu ya memang kata Bang Sagana tadi kan bilang bahwa angkanya itu 50-51% saja kemungkinan besar menang akibat dari kecurangan bansos sebelum pemilu sebelum pencoblosan disitu belum ada peran KPU dan si rekap si rekap ini kan tapi setelah pencoblosan ada peran lain lagi pasti ada itulah yang kemudian mendorong pada angka 58 iya itu keyakinan ya iya jangan nanti jangan dipikir nanti saya nuduh kemudian dilaporin lagi gitu loh kita bicara analisis jadi analisis Anda seandainya tidak ada peran si rekap si rekap peran kalau saya kan bilang si rekap itu alat bantu tapi bantu kecurahan iya betul kalau tidak ada alat bantu itu Anda meyakini bahwa ya menangnya tipis saja dan masih bisa bisa cuma mentok di 50 ke bawah oke dia menang masuk putaran kedua oke dan dari awal sebenarnya kita yakin dua putaran ya dua putaran bukan kita saja saya kan mantau di kelompok mereka mereka juga survei-survei internal mereka terakhir itu dua putaran juga artinya yang berangkali kita lalai adalah mereka semua mantau dua putaran karena mereka tahu bahwa mereka mentok di empat lapar maka terjadi brutalitas iya untuk mendongkrak dan tidak tanggung-tanggung dongkraknya 10% ke depan iya gitu sekarang kan misalnya orang mau menang dengan quickon quickon itu jam berapa dimana yang sudah ada selesai sebanyak katakanlah quickon itu dari 2000 sampel itu yang dia itu sudah muncul 50% dimana apa di Papua apa di Ambon apa di Aceh kita kan ada perbedaan waktu sampai 2-3 jam antara Aceh dan ini nah kalau dia misalkan melakukan penyebaran sampel 2000 misalkan Kompas 2000 kemana dia nyebarnya ya kan belum lagi inputnya siapa yang mengendalkan inputnya makanya itu kalau TPSnya dia bisa buka bisa buka bahwa dia betul dapat dari Aceh dapat dari Padang top juga dong tapi dimana TPSnya kita gak tahu ini kan semua quickon-quickon ini kan gak jelas ya kan mau klaim-klaim aja pada saat bersamaan ketika Kompas melakukan survei ulang ya tentang kepuasan masyarakat ini quickon-quickon survei sama orang yang gak ngerti bisa bingung setiap yang namanya bukan sensus bukan populasi itu namanya survei survei itu ngambil fraksi kecil ya fraksi kecil seperti 2000 TPS yang diambil Kompas ya nah Kompas kemudian melakukan survei lagi ternyata 62,2% pengen hangket pengen hangket artinya 62,5% itu gak usah ada penjelasan apa semua orang tahu bahwa itu kontradiksi antara yang tanggal 14 Februari dengan yang kemarin itu yang Kompas seminggu lalu itu itu kontradiksi sama-sama survei sama-sama survei jadi memang luar biasa ya begini yang saya agak agak curious itu ya kan ada quick count ada yang terindikasi memang katakanlah quick count yang dibayar oleh 02 tapi ada juga quick count yang kayaknya evaluated ke 03 dan 01 saya gak mau nyebut namanya kenapa aslinya tetap sama kan yang mengendalikan mengendalikan TPS itu siapa apakah si apakah si bosnya survei bukan kan makanya ketika dia datang ke TPS tempatnya Reply Harun dia kan udah diketahui ya kan bahwa dia akan datang ke sana karena kalau gak kan dia siapa yang layanin kan dia pasti akan mengatakan kalau gak udah kolikong dari awal ya tapi misalkan dia bilang Pak KPU tolong saya nanti 2000 nya itu di titik ini ya disiapin dong 2000 ini oke jadi menurut Anda memang di bawah itu tidak independen gak independen lah jadi sudah sudah by design by design makanya saya bilang kalau gak quick on nya itu lucu jadi gini ya kalau di Amerika Bung Reply kan di Amerika itu cuman 9 negara bagian yang itu kelar pada malam hari pada sore lah jam 8 gitu selisihnya itu bisa ada yang berhari-hari juga dan disana tentu gak ada quick on karena disana itu metodenya kan kombinasi antara mailing sistem di email aja jadi udah masuk langsung tambulasinya kemudian cepat dia ininya kan proses teknologi karena bukan karena anak ITB yang buat si Gusti Ayu itu kalah pintar dari yang buat IT di Amerika bukan bukan kita udah 40 tahun juga ini waktu saya masuk ITB kita 40 tahun kan ke sekarang belajar IT belajar itu itu buat-buat kayak gitu tuh gak susah ya cuman artinya manusia kita ini karena manusia kardus ya kita diberkahi teknologi bukan kita memperbaiki tapi untuk alat kecurang jadi kan memang ini gak ada berkahnya bangsa ini gitu loh oke jadi ada teori yang mengatakan begini ini angka sudah di set up dulu lalu quick count melegitimasi setelah dapat legitimasi quick count maka ada selebrasi kan iya dong setelah itu yang serekat yang berevolusi persentasenya itu dari 2% 5% sampai mungkin sekarang lebih dari 70% 80% tapi tidak pernah berubah anunya apanya formasinya tetap aja 50-an 56-57-58% yang 0-1 sekian persen yang 0-3 belasan persen apa yang bisa disimpulkan dari dari sekuen apa sekuen atau proses ini ya pertama pernyataan si idam anggota KPU idam holik itu bahwa ada kesalahan dari dari sistem id itu saya pernah membaca 154.541 itu kira-kira seminggu yang lain ya menurut saya itu bohong lah oke itu gak ada susah zaman sekarang kita di google ya kita bisa cari wajah Reply Harun masukin ke google langsung keluar tuh siapa dia ya kan kita pengenalan wajah bukan hanya nama nama Reply Harun google search keluar tuh ya Reply Harun belum lagi AI artificial intelligence sekarang masa kita buat IT gitu kita dibilang ada opticalnya itu gak bisa baca gak bener lah gak ada kalau menurut saya ini soal IT-IT ini ya ini bukan soal teknologinya soal IT-IT ini soal orang itu bangsa ini mau menggunakan IT itu menggunakan keberkahan teknologi ini untuk kebaikan atau untuk keburukan oke inilah refleksi kita di bulan ramadhan ini ini menurut saya penting kalau kita memang mau mengembangkan teknologi IT tapi untuk kecurangan ya ngapain gitu loh ya kan oke ya nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara amar ma'rum nahi mungkarnya ya kan apa yang harus dilakukan kalau kita tahu kita yakin oke ini mohon maaf abang meyakini ini curang ya yakin dan abang punya kewajiban profetik dong untuk melawan kecurangan tersebut dan saya lakukan kan oke kan saya gak pernah mundur untuk mengatakan bahwa ini tetap curang oke iya kan bahkan bila perlu Prabowo itu sadar ini curang masa lu anak pendiri partai PSI partai sosialis Indonesia yang intelek itu yang intelek kakek lu adalah pendiri apa kooperasi BNI apa segala paman lu adalah orang yang berkorban di mana di tanggerang mati apa segala gitu karena membela bangsa ini tiba-tiba mau jadi presiden dengan cara curang presiden gak bermol kan itu kan pasti mengganggu dia makanya saya ketika saya debat kemarin di sebuah sales TV sama si Profesor Margarito Kamis yang kebetulan dia pro 02 kan saya bilang dia pro 02 setelah tahu menang gak juga saya pikir gak juga dia kan saya tahu dia di tim inti juga saya bilang terus ada Babi Haikal juga di situ kalian mau Prabowo yang kalian puja-puja itu terus dibilang Rai Indonesia menang karena curang masa hidup dia itu dituduh begitu terus ya kan tidak punya etika gitu loh nah itu makanya saya berkeyakinan jadi kehadiran saya sama Bung Reply misalkan di 1 Maret di demo sepuluhan ribu masa kemarin itu kan menunjukkan saya mengambil risiko ya kan bahwa saya memang bagian daripada rakyat ini kita menggugat kecurangan ini gitu loh nah kalau berhasil Alhamdulillah kan namanya ikhtiar kalau gak berhasil ya yang penting kita sudah bagian dari sejarah kita menggugat itu gitu loh jadi artinya kita tidak diam terhadap kecurangan ini gak diam dong itu hak kita walaupun sebenarnya perjuangan itu masih ada peluang kan masih ada makamah konstitusi masih tapi pertanyaannya adalah kalau kita bicara dua ini hak angket mahkamah konstitusi dan parlemen jalanan apa yang Anda catat Anda percaya sama mahkamah konstitusi percaya angket iya makanya gini itu yang yang hak angket ini jadi gini ini siapa sih sebenarnya apa namanya siapa sih apa kalau orang hukum bilang legal standing ya ya legal standing kira-kira siapa sih yang menjadi paling penting dalam permainan ini menurut saya kan satu calonnya dong Anis dan Ganjar ya kan makanya suatu hari saya diwawancara oleh sebuah podcast Anis kemana menurut abang Anis bagaimana kedepan saya bilang kalau saya bisa menyarankan Anis ya saya sudah sarankan di H1 H3 dia harus seperti Kuri Aquino melawan melawan oke atau Anor Ibrahim saya bilang waktu di podcast kalau Anor Ibrahim melawan rumahnya itu dia jadikan markas pemberontakan oke ya kan Anis saya bilang kalau berani itu masjid yang dekat rumah Anis itu ribuan orang dong dia undang tiap hari disitu oke menurut saya kalau saya ada orang jangan dilibatkan Anis saya bilang masa libatkan Saga Anda Saga Anda kan bukan Capres ya kan kita teriak-teriak juga yang datang ya itu-itu aja ya karena kita bukan kalau Anis yang teriak lain lagi kan gitu karena memang dia personifikasinya kan Anis Ganjar 4 orang lah sama Muhammad dan ini yang kedua kan partai partai ini kenapa sih lu udah begini Bu Mega misalkan Suriapalo udah tua-tua gitu misalkan tidak mau bukan tidak mau mungkin insya Allah mau membentengi bangsa ini dari kehancuran demokrasi ya kan nah jadi istilahnya tadi legal standing atau siapa pemangku kepentingan utama lah kita bilang mereka dulu stakeholder pertama kita bagian iya memang kita karena buat saya saya ada pemilu saya berjuang terus hidup saya kan gak pernah berhenti 40 tahun begini terus saya ngelawan terus pada rejim yang oligarki rejim penindas anti demokrasi apa saya masuk luar penjara biasa aja gitu ya tapi maksudnya dalam ini saya takut saya diketawain kalau misalkan tiba-tiba Bu Mega Suriapalo Cincai Dame terus saya di jalanan itu sendiri itu gimana itu kira-kira lu belain siapa siapa yang lu ini gitu loh oke kita tahu curang tapi yang dicurangi ternyata damai nah ini dulu kan makanya kita gerakan people power ini gerakan rakyat ini memang harus mendorong tokoh-tokoh itu punya spirit oke punya keberanian ya punya tanggung jawab ya misalkan seperti Bu Mega saya senang kemarin Mahfud MD bilang sudah membaca 75 halaman risalah draft untuk angket walhamdulillah istilahnya naskah akademik naskah akademiknya berarti mereka udah bekerja dong gitu kan kemudian Mahfud mengatakan dia sudah punya semua data-data untuk KMK walhamdulillah nah dari tim hukum Anis ya itu juga mengatakan bahwa kami sudah mendapatkan semua data kecurangan alhamdulillah ya kan Anis Muhyimin sampai sekarang juga ingin tetap ke angket misalnya gitu ya nah mudah-mudahan ya ini gak berubah itu aja oke dan di malam Ramadan ini mudah-mudahan doa kita di hijabah amin 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 kita mendoakan para pemimpin yang dicurangin itu agar mereka punya apa nanya keberanian dan tanggung jawab sekaligus untuk menolong bangsa inilah karena menurut saya bangsa ini kalau tidak sekali ini serius kita melakukan apa namanya satu pembalasan terhadap Jokowi ya bahwa dia ini sudah begitu kacau di dalam mengelola negara ini itu bangsa ini akan hancur sekian lama kasihan oke bang ada dua closing statement ya tapi sebelum closing statement terakhir soal politik ini saya pengen tanya sisipan kalau bulan Ramadan ini hubungan dengan anak sama istri gimana itu kan menarik ya dulu mungkin sehari-hari kita jauh sama anak mungkin tiba-tiba Ramadan itu gimana ya makin dekat ya kita makin misalnya misalnya sholat sholat tarawih malam ini nih kita malam ini sahur kan kan kita terpisah anak saya kan satu di Jogja satu di Solo kuliahnya satu di sini tapi kita nanti zooming tuh pas sahur oh sorry di anak di Jogja di kuliah di mana di UGM di UGM lalu di UNS satu satu di sini di BINUS oh tapi yang di BINUS di rumah berarti di rumah ya kan nanti kita sahur kan sahur kita zooming kan gitu itu kan kita sampai maksudnya gini kita belum puas ini coba membuat ikatan keluarga itu lebih lebih rapat lagi lebih kuat lagi gitu ya oke istri apa ada dialog-dialog khusus sama istri? kalau tahun lalu kan saya diarah masjid ya saya ke masjid ke Sultanan Cerbon oh jalan-jalan ya? ya Jogja apa melaku ya? istilahnya kalau orang Jawa itu? apa ya kalau orang bilang jarah ya tapi saya bukan 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 maksudnya nanti sirik atau apa gitu enggak saya cuma mau melihat pengen lihat sejarah ya? ya lihat sejarah masjid itu dalam bahasa belajar belajar ya oke nah tahun ini belum nih ini saya kan sebenarnya udah apa namanya ya udah diskusi ada guru-guru ngaji saya yang lagi apa namanya saya pengen ada dapat inilah dapat ajaran-ajaran lah kurikulum apa gitu yang saya sebut tadi di awal tadi tadi ya Bang berangkali closing statementnya soal apa saja silahkan soal kehidupan soal politik soal puasa soal kepanda masyarakat terutama penyemangan tim 01 juga boleh silahkan ya closing statement saya ini kan saya apa namanya nulis kemarin marhaban ya ramadhan mungkin teman-teman bisa lihat di googling itu marhaban ya ramadhan saganda nenggolan intinya saya mau bilang gini dan di refliharum channel refliharum channel jadi intinya gini ajaran islam ini kan adalah ajaran pembebasan ajaran islam ini kan yang membuat kita itu tidak takut dengan hidup susah hidup bodoh hidup mindodobil karena apa karena Allah mengatakan kalau kita itu bekerja keras memperbaiki keinginan kita nasib kita pasti Allah ngasih jalannya ya kan kira-kira gitu nah bangsa-bangsa maju di barat sana dia melakukan yang disebut namanya politik welfare state oke disana juga orang tidak takut menjadi tua menjadi miskin karena negara menanggung ini kan soal ajaran aja saya tidak mengkritik politik welfare state di Belanda misalkan ini mertua saya di Belanda umur 84 besok ganti ini ganti ganti sebagian kakinya dengan kaki robot oke gratis oke gratis ya kan nah orang Indonesia kan kenapa dia menjadi korup kenapa dia jadi suka uang-uang dari pemilu di Sogo 300 ribu kemarin 200 ribu karena mereka ini tidak merasa ada secure tidak ada kepastian hidup itu dia nyaman aman oke negara pasti akan caring gitu ya caring gak ada ini cuman pokoknya negara bansos itu dipolitisasi apa segala begitu nah kalau misalkan kita bisa bertumpu pada Allah tadi pada puasanya ini misalnya kita gak perlu takut dengan hal-hal yang tidak makan yang duniawi jadi miskin dan lain-lain ya itu himbawan saya kepada teman-teman yang kemarin makan uang haram dari pemilu ini yang mendengar ini ya bertobat lah kita sama-sama karena apa karena percaya aja sama Allah bahwa kalau Allah ngasih jalan tidak mungkin kita kelaparan kalau Allah ngasih jalan tidak mungkin anak kita kelaparan kalau Allah ngasih jalan tidak mungkin cucu kita kelaparan atau dibalik kalau kita yakin sama Allah tidak mungkin kita kelaparan iyalah makanya kalau kita yakin sama Allah kita tidak mungkin kelaparan Karena salah satu tools ini kan puasa menurut saya Puasa itu artinya kita mengendalikan diri Kemudian menahan hawa nafsu Sebenarnya problem pokok ini kan hawa nafsu Kan pengendalian hawa nafsu itu Orang itu kan survive kalau hawa nafsunya terkendali Kalau hawa nafsunya itu mau dia kaya Kalau hawa nafsunya gak terkendali juga Ancur juga Jadi itu aja harapan saya Dengan puasa ini kita merefleksi mudah-mudahan Ya semua bangsa ini bisa bangkit menjadi bangsa besar Karena ini mayoritas muslim 87% orang Indonesia orang Islam Ya marilah kita sama-sama di bulan puasa ini Mendekatkan diri pada Allah Membebaskan diri kita dari perbudakan Dan pragmatisme, liberalisme dan lain-lain itu Itu aja Iya sobat era sekalian Itu tadi kita bincang-bincang ya Tamara Di pertama malam Ramadan Apa Tamara? Tamu malam Ramadan Tamara Tamu malam Ramadan Terima kasih ya mudah-mudahan ini bermanfaat Bermanfaat dunia dan akhirat Terima kasih Saya selalu Hidup gitu kan tidak ada dikotomi sesungguhnya dunia dan akhirat Kalau orang mendikotomikan dunia dan akhirat Dia belum selesai dengan hidupnya ya Makasih Bang Saganda Makasih Bung Repi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berpuasa teman-teman semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berpuasa teman-teman semua 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 Berpuasa teman-teman semua